Oke munggu Oke Youtube nya masih Schedule sih disini Belum keluar Oke Udah keluar kayaknya Belum keluar Udah Oke aja karena dia delay Oke selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa Berjumpa lagi secara online Di monthly meetup Kubernetes alternative Jakarta atau Indonesia Karena kali ini online meetup Kita bergabung dengan beberapa Kota sekaligus Jadi kita sudah kedatangan Dua speakers yang satu Bukan orang Indonesia Jadi nanti presentasinya akan Dalam bahasa Inggris Kemudian yang satu lagi Orang Indonesia jadi bisa Bisa ngomong bahasa Indonesia Nanti kalau ada Kesulitan atau gimana Soal tanggung jawab Kita bisa bantu Kita bisa bantu Kita bisa bantu Kita sudah ada di meetup Ke 16 Di bulan Juni 2020 Jakarta Agendanya seperti biasa Kita akan update Ada update Ada update apa aja sih Di komunitas Kubernetes kita Dan juga di upstream Kemudian Speaker pertama nanti akan dibawakan oleh Serini Fasa Fangsu Beliau adalah field engineer di VMware VMware Singapura Speaker kedua akan dibawakan oleh Mas Zainal Abidin Atau di telegram Kita sering banget Lihat Dengan entusiasmenya ya Flat car Jadi nama sana Flat car Linux Saya ingin nama sana Kemudian saya janji nanti Akan ada quiz Dan setiap yang Bertanya Akan kita kasih Hadiah dari VMware Berupa Berupa notebook Dan juga Kaos Dan juga ada masker Kubernetes yang sudah disiapkan oleh Organizer kita Seperti biasa Let Oke Oke So Seperti biasa Ini untuk Meetup yang Bulan-bulan sebelumnya Oke 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 Untuk meetup bulan-bulan sebelumnya Kita Selalu Menyimpan semua Repository-nya Di Meetups Repository Di GitHub Teman-teman bisa Cek langsung di Cloudnetive.id Di sana ada Beberapa Teman-teman Di sana bisa Ngelihat ada Slide-nya Dan Informasi-informasi Tentang meetup-meetup sebelumnya Kita sudah dokumentasikan Semuanya di sana I think that's all Nah beberapa update Dari Kubernetes Cloudnetive Indonesia Ini online meetup kita Yang bulan lalu Di Host oleh Teman-teman dari Bandung Kemudian Nah ini ada sedikit Pengumuman dari Cloudnetive Computing Foundation Ini ada wacana Untuk migrasi Community platform Untuk meetups Jadi Targetnya sih Akhir tahun ini Kita migrate Dari meetup.com Ke platform sendiri Nah ini Ini alasannya Karena katanya Ada Ada grosip Meetup Bisnisnya agak Agak Kacau Jadi takut Sebelum tutup Kita mau migrate Dulu Tapi Migratenya Harapannya bakal Simples Jadi members-membersnya Bakal di import Nanti segala macam Announcement Teman-teman Tanpa perlu Melakukan apa-apa Bakal otomatis Kemal ikut Nah jadi Satu platform Untuk semua meetup Dan juga Seperti conference Conference di Community juga Nanti bakal muncul Di sini Oke Nah Satu lagi Yang cukup Unik Karena saat ini Kita Kita sedang pandemi Jadi segala macam Conference itu Dilakukan online Termasuk juga Conference yang disenggarakan Oleh Jadi seperti KubeCon Eropa Ini dilakukan Virtual Bulan Agustus Kemudian ada Cloud Native Open Source Summit Di China Akhirnya Juli Agustus Di Boston KubeCon ini masih CFP-nya masih Buka proposal Sampai Juli 2008 Dan lain-lain Nah Menurut Kami Ini kesempatan Yang cukup Unik ya Karena bisa Attending Conference ini Secara virtual Dan karena Karena Virtual juga Tiketnya lagi Murah-murah Jadi mungkin Ini kesempatan Menurut kita juga Yang berada di Indonesia Untuk teman-teman Yang sempat Apply diversity scholarship Itu Rata-rata Hampir Semua yang Dapat info Semua yang Dapat Pernah apply Diversity scholarship Itu registration fee-nya Gratis Kalau masalah Oke Nah ini Projek Senang-senang kita Karena Biar gak Depresi Di rumah Buat teman-teman Di komunitas Kita Baru bikin Masker logo Kubernetes Seperti ini Ini nanti Akan kita Bagi-bagi Lewat Quiz Atau Tanya-jawab Nah kalau Ada teman-teman Punya ide Pengen logo Seperti apa lagi Atau punya Desain Yang ingin kita Kita print Dan bagi-bagi juga Silahkan hubungi Saya langsung Kita punya Funding dari komunitas Untuk hal-hal Seperti Nah Ada sedikit update Silahkan Oke Jadi Dari Cloud Native ID Sendiri Kita ada Beberapa update Sorry Ada satu update Jadi Sebelumnya Kita punya Yang namanya Anonser system Jadi Itu Based on Golang Dimana Kita bisa Anonser system ini Kerjanya adalah Melakukan Scraping Information Teman-teman Bisa cek Di Telegram Ada For example Science of Newsroom Cube Kubernetes Weekly And Webinar Itu Based on Golang Tapi Kita Realize Bahwa It's Just an application Itu hanya Bahasa golang Dan kita Meng-initiate Untuk memindahkannya Ke Kubernetes Base Jadi Kita Membuat Sebuah Project Yang namanya Community Operator Ini Based on Kubernetes Jadi nanti Teman-teman Kalau ingin Membuat Sebuah Announcement Ke Community Teman-teman Komunitas Teman-teman Teman-teman Bisa Membuat Sebuah Share Disk Di sini Kita sudah Mela Men-support Tiga Share Disk Yaitu Weekly Meetup Dan Announcement Jadi Ini Open source Dan teman-teman Bisa Coba Terapkan Di komunitas Teman-teman Sendiri Jika teman-teman Sebagai admin Dan ingin Dan punya Dan ingin Menerapkan Kubernetes Secara Real Di komunitas Teman-teman Teman-teman Mungkin bisa Coba Contribute Dan Menggunakan Community Operator Ini Jadi Nanti Semua informasi Di dalam Kubernetes Untuk Informasi Meetup Ataupun Announcement Ke komunitas Teman-teman Oke Kalau Misalkan Ada Yang ingin Ditanyakan Tentang Community Operator Ini Teman-teman Bisa Coba Ping saya Atau Di Grup Kubernetes Juga bisa Oke That's all Oke Untuk Meetup Kali ini Belum ada Update Dari Kubernetes Release Baru Karena Masih Masih On-going Jadi Development 119 Akan Release Itu Masih Sekitar Satu Bulan Lagi Nanti Mungkin Meetup Selanjutnya Akan saya Update Fitur-fitur Terbaru Oke Langsung Saja Talk pertama Ini Akan dibawakan Oleh Mas Srimi Srimi Faisa Fassu Saya akan Bacakan Dalam Bahasa Inggris Srimi 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 An Open Source MPCS And Contributor Interested In All Stuff Java Spring Travel Photography And Of late Kubernetes During This talk He Will Give Introduction To Cluster API Which Is The Official Upstream Upstream Project For Managing Cluster Life Srimi 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 Declarative Style Reconciliation Pattern To Manage Differited Objects At Scale Is Kubernetes Native That We Start To See In A Lot Of Disimited Systems In Discusser API The Project Can Bring The Same Declarative Kubernetes Style APIs To Create Configure And Manage Clusters At Scale It Has Been Repetly Evolving To Provide The Full Lifecycle Management of the Kubernetes Plusters Okay, Without Further Ado Srimi Feel free To Take The Time Session Hello Srimi I think You Are Mute Yeah Can You See Yeah Yeah Okay 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 Can You See My Screen It's All Good Yeah All Good Yeah Okay Thanks Good Evening All It's Really Encryging To See The Kubernetes Community In Indonesia Going Strong I Hope Everyone Stays Safe And Healthy I Mean Happy And Privileged To Speak In This So I'm Srimi I'm A Platform Architect With X Pivotal Now VMware I'm Interested In Open Source I'm Always Fascinated By This Community Driven Development Right So No One G Incentivized For The Work That They Do But It's A She Passion Of The Contributors That Take The Community Forward Isn't It So I'm Not Sure How Many Of You Here Have Known About J So Without Getting Into The Details Of J If I Have To Put It In Simple Terms So J Is Rapid Application Development Scaffolding Platform In Case If You Haven't Seen It Or Heard It Before I Would Encourage Everyone To Have A Look At J People Don't Really Care About It Right So People Are Here For The Content So What Is Today's Session Is All About Right So How Many Of You Here I Mean So I Have Known That We Can Use Kubernetes Not Only To Run Application Containers But Also We Can Use Kubernetes To Build Other Platforms Right How Many Of You Have Heard Or Known About The Fact That We Can Also Use Kubernetes To Manage The Lifecycle Of Kubernetes Right So That Cluster API In Simple Terms Right So If You Have To Explain It In Easy Way Cluster API Is An Upstream Initiative To Use The Same Powerful Constructs Of Kubernetes To Manage The Lifecycle Of Fleet Of Kubernetes Right So I Know I Mindful Of Time I Have 30 Minutes To Cover A Five An Amount Of Stuff So I Will Try To Phase It Out Properly I Also Want To Show A Few And On In The End So Before That Let's Try To Understand What Is The Motive Behind This Upstream Initiative Right So Why We Need Cluster API Right So Why We Need To Use Cluster Or Kubernetes Constructs To Manage The Lifecycle Of Kubernetes Right So What Are The Challenges With Kubernetes Doing Right So If You Look At The Number Of Kubernetes Distributions Right So We All Know That It's Kubernetes But Each Distribution Is Unique In Its Own Way So There Are Certain Nuances Of Kubernetes That Are Very Fine Tuned Or Optimized For The Distribution Right So When You Look At Kubernetes Right Kubernetes Is Not Just About The Code Kubernetes Components Right So If You Want To Run Kubernetes Clusters Then We Should Be Worried About All The Other Things As Well Like Infrastructure Right So We Want Our Clusters To Be Provision On Private Clouds We Want Our Clusters To Be Running On Public Clouds So How Are We Going To Manage All The Infrastructure Related Services VMs Networking Storage Firewalls Load Balances And All Those Sort Of Things Right So And So The Core Kubernetes Components We Know That Q Lead Kube API All These Things Contribute To It Contribute To It So How To Bootstrap This Kubernetes Components Right So I Mean So If You Look At The Community There Are Various Tools To Bootstrap The Kubernetes Components Right Like Kube Admin Kube Spray K Ops Sometimes We Will Also Use Configuration Management Mix And Match To Provision All The Cluster But Of All Those Different I Mean So All Of These Tools Are Unique And Mature In Its Own Way But Of All Those Tools Kube Admin Is Kind Of Standardized So We I Mean We Can Reliably Use Kube Admin To Provision Kubernetes Clusters On Any Infrastructure Right So At At The Core Components Of Kubernetes But How About The Infrastructure Related Things Right So How About Various Other Add-ons Like In Cluster Services For Authentication And Authorization Or Log Management All Those Things Need To Be Provisioned As Well Right So The Way Cluster Gets Created On A Private Cloud Is Kind Of Different From The Way Of It Gets Provision On Public Cloud Right So Because Of The Amount Of Tools That Are Available In The Open Source Community Right So The All Idea Of Cluster API Is Kubernetes As Such Is Very Powerful Right So If You Look At Some Of The Code Concepts Of Kubernetes Like Reconciling Control Loop Composible Reactive And These Things Are Very Powerful Right So Why Not Use The Same Construct And Powerful Declare The API Of Kubernetes To Manage The Licycle Of Kubernetes Make Sure That Various Layers Of The Stack Are Also Taken Care Of Right So That Is The Whole Initiative Or The Motive Behind This Cluster API Project Right So Kubernetes As We All Know That It's Declarative API Driven Use The Same Thing To Provision Infrastructure Related Resources On Do The Same Thing On Other Public Clouds As Well Right And Then The Provisioning Code Provisioning Part Is Handled By Cluster API And Then Having Kube Admin As The Standard Bootstrapping Tool At This Point Of Time I'm Not Sure In The Future They Might Give Some Option They Look At Other Tools As Well If The Community Is Driven Not Motivated Towards Other Tools As Right So The Runtime Itself Is Kubernetes Right So We I Mean So The Whole Idea Is To Use The Powerful Constructs Of Kubernetes Add Kubernetes To Manage The Fleet Of Kubernetes Right So And Then Build The Whole Ecosystem Components On Top Of Right So So That We Would Be Able To Provide A Unique Installation Experience Of Kubernetes Across Clouds Instead Of Dealing With N Number Of Tools So That Is What Most Of The Time Happens Right So It Is Not Like We Are Going To Run One Bloated Big Kubernetes Clusters To Run All Of Our Workloads Right So On The Application Side We Are Talking About Micro Services Multiple Product Teams Teams In Responsible For Independently Deploying And Autonomously Building Their Services And Take To Production Right So If That Is The Lightweight Model That We Are Looking At On The App Side We Can't Land All Of Those Applications On A Single Kubernetes Clusters Right So When You Move From One Version To Another Version If You Have Any API Breaking Changes Then You Have To Coordinate With All Of The Other Teams So That Is Not Going To Simplify The Process Whatever We Follow On The Kubernetes Clusters Are Going To Get Aligned More Towards The Product Team So Each Team Is Going To Run Their Applications On Their Own Kubernetes Clusters Right So Eventually We Are Going To Have A Fleet Of Kubernetes Clusters Right It Is Not Just One Or Two Clusters On Private Clouds It Is Going To Get Deployed On Private Clouds Public Clouds For Various Sort Of Workload Requirements Right So There Has To Be An Efficient Way And Scalable Mechanism Should Be It Takes The Whole Powerful Constructs Of Kubernetes To Manage The Life Cycle Of Right So Again 12.6 Sponsored Infrastructure Provided Implementation For Various Private And Public Clouds And Then The Community Participation Is Massive A Lot Of Companies Are Contributing To This Initiative Or Various Different Features To Be Part Of This Cluster Right So Just To Break It Down Right So We Know What Kubernetes Does Today Right So As A Developer We Tell The Platform That This Is The State That I Want And Then The Platform Will Go Create And Maintain The State For Us Isn't It Right So We Declare The Manifers And Then Kubernetes Will Do The Job Right So In A Similar Way Right So We Can Visualize The Same Thing For Cluster Provisioning As Well Right So The The Kubernetes Cluster Itself So That It Will Provision The Clusters For Us On The Infrastructure Of The Choice Right So The First Part Is To Define The Spec What Is The Cluster That You Want To Create And What Should Be The Configuration Blueprint And All Those Things And Then Give It To A Kubernetes Cluster Which Is Going To Provision The Clusters On Different Cloud Providers Right So The Pre-rex Is To Have A Management Kubernetes Cluster In Place And Then Use The Cluster As The Control Plane To Manage The Lifecycle Of Fleet Of Kubernetes Clusters Right So And It's The Same As I Mentioned Before It's The Same Concepts Right So Whatever We Have Known I Mean Whatever We Have Known Kubernetes As A Platform From The Development Side Of Things In Terms Of Deployment Replicas And Pod They Have Extended The Same Thing To Cluster Provisioning As Well Right So Mission Deployment Is The Equivalent Of Deployment Right So For Provisioning Missions Right So And Then Missions Is Again The Equivalent Of Immutable Pod Image That's For Missions Right And Then Mission Set Is The I Level Construct That Adds More Flavors To This Immutable Mission Image And Then Deployment Is Same As Mission Deployment Is Same As Deployment That Adds More High Level Constructs Right Like Rolling Deployment Of Those Missions And Those Sort Of Things Right And The New Cluster Resources Are The Cluster Construct Itself So Within Cluster Define All The Mission Sets And Mission Deployments And Then Control Plane Together Constitute This Kubernetes Cluster Right On A High Level Right So The Cluster API Consists Of I Mean A Couple Of Custom Resources Under Cluster API Controller Manager The Controller Manager Is The Reconciliation Controller Manager Loop That's Responsible For Lifecycle Of These Custom Resources Like Cluster Mission Mission Sets Mission Deployments We'll See Some Of Those Things As We Move On Right So And Then The Infrastructure Controller Manager Is Responsible For Infrastructure Or The Different Cloud Provider Implementations So Private Clouds Public Clouds All Those Implementations Would Be Lifecycle Managed Through This Infrastructure Controller Manager Right And Then Bootstrap Controller Manager Is Responsible For Turning Any Mission Into A Kubernetes Node Right So How To Bootstrap The Node How To Join How To Bring In All Those Needed Components Of A Cluster And Then How To Add It To The Control Plane That That Responsibility Is Being Taken Care Of Bootstrap Controller Manager And Then Control Plane Controller Manager Is Responsible For The Code Control Plane Components Like API Servers Scheduler HCD And Then Few Other Components Like Q Proxy And Code DNS As Well So On A High Level These Are The Four Different Namespaces There Are Multiple Custom Resources And The Custom Resources Within Cluster API Are Controlled Through This Controller Managers Right So What We Need To Do First Right So As I Mentioned Before The Prerex Is To Avocates Cluster Up And Running So You Can Turn Any Existing Kubernetes Cluster Into A Management Cluster By Installing These Cluster Custom Resources Into The Cluster So The Previous Version Of Cluster API Used To Do Something Called Pivoting Meaning That Even If You Don't Have A Cluster Up And Running What You Can Do Is That You Can Use A Kind To Provision A Kubernetes Cluster And Then You Can Install Cluster API Specific Custom resources On The Kind Cluster And Then Later On We Can Use The Kind Cluster To Pivot The Entire Thing Onto A Proper Management Cluster On Any Cloud Provided Infrastructure And Then We Can Wipe This Whole Kind Cluster So I Think With The Latest Release Of Even Alpha 3 That's Been Removed From Cluster Cut-off That's A CLI To Interact With Custom Resources Of Cluster API So Now You Need To Have A Cluster In Place And Then You Can Use Cluster Cuttle To Initialize All The Cluster API Related Custom Resources In The Kubernetes Cluster And Then You Can Define The Cluster Spec To Provision All This Target Or Guest Clusters That's Where Your Applications Would Run Right So You Can Have A Single Management Cluster To Manage Multiple Providers But The Ideal Deployment Model Would Be Like Either Region Local So That You Have Better Control On The Clusters That You Provision Right So One Management Cluster Per Region And Then You Can Have Any Number Of Guest Clusters Provision Through That Management Cluster Right So Install The CRD Control As Providers And Then Define Your Spec And After That The Cluster Gets Provision Right So On A High Level This Is How It Would Look Like So We'll Start With Initialization Of All The Custom Resources Of Cluster API And Then Once You Define The Cluster Speck Then The Appropriate Controller Managers The Managers That Are Watching Out For Those Custom Resources Will Get Notified And Then It Will Go And Spin Up The Cluster Resources For Us So To Contrast And Compare With The Deployment Side On The Deployment The Application Manifest Against This Mission Deployment The Speck Looks More Or Less The Same Right So I'll Get Into That Part As Well So I Later On We'll Go Through The Complete Speck Of Cluster Resource So On I Mean So The Deployment Also You Can Define This Rollout Strategy And Then On The Mission Deployment Side As Well You Can Do The Same Thing For Fleet Of Missions Right And Then If You Look At Mission Sets Versus Replica Sets It's The Same Thing Right So You Define Your Selector And Then You Whatever You Define Your Template That Would Get Selector And Then The Behavior Gets Applied To All This Group Of Missions Right And Then This Is Speck And Then You Go And Apply The Changes Right So It's Easy To Compare In Contract So Developers Using The Kubernetes We Are Going To Give The Same Things To Cluster Admins Or Operators As Well So They Can Use The Same Declarative Manifers To Go And Prevision These Kubernetes Resources Right So I'll Stop This Slide Here Let's Go And See Some Of Those Things So I Already Have A Cluster Resource Can You Make The Text Bigger A Bit Thank You Is This Better I Hope It's Visible To Everyone So What You See Here Is A Sample So I Have Generated This Cluster Spec Definition For One Of The Cloud Providers Right So Cappy Is The Code Cluster API Custom Resource And Then Capa Is The Implementation For AWS In A Similar Way We Have Implementation For Other Cloud Providers As Well Capp Z Is For Azure And Capp B Is For VMware Implementation Capp G And Other 12 SIG Provided Implementation As Well Right So On A High Level We Will Start With This High Level Construct Cluster Under Cluster You Can Define So This Is A Cluster We Are Creating It How You To What Should Be The VPC Details Subnets Private Subnet Or Public Subnet All Those Customizations You Can Do It Under Infrastructure Provided Infrastructure Spec Right In A Similar Way Cube Admin Control Plane Controller Manager Is Responsible For Managing Or Bringing Up All The Control Plane Related Components Like AP Server HZ All Those Customization Would Be Part Of Cube Admin Definition Cube Admin Control Plane Definition Right And Then So We Saw AWS Mission Template So AWS Mission Template Is Under The Cube Admin Definition So This Is How We Want The Control Plane Machines To Get Created On This Given Cloud Provider Right So Within This Mission Template You Can Define What Should Be The Instance Type Profile SSH Key To Connect To That Control Plane Machine Virtual Machine And So On And So For Right And Then The Last Of It Is How We Want To Create Our Worker Node Components Right So Under Mission Deployments We Can Specify All The Worker Node Specific Details Right So Again It Has Two Parts When It Comes To The Specification So One Is How It Needs To Be Bootstrapped So That A Mission Of Bare Metal Or Naked Mission On A Cloud Provider Would Get Transformed As A Kubernetes Node So This Gives You Information In Terms Of How To Transform A Node Into A Kubernetes Node And Then Similar To Control Plane Infrastructure Template This Is The Mission Template For The Worker Node Component So You Can Define What Should Be The Version Of The Worker What Should Be Version Of Kubernetes And Under Machine Template Again It Same As What We Had Seen For Control Plane Machine Template So All The Instance Type Related Details Profile And So So The Specification Is Simple I Mean In Sense We Can Use Cluster Cuttle To Generate Is Spick And It Is More Or Less Same For Other Cloud Providers As Well So The Structure Reminds Same So Cluster This Is For Azure And All The Azure Specific Customization Would Be Part Of It Right So What I've Done Here Is I Already Have A Cluster That Is Running Locally And I Cluster Running Locally I Already Initialized That Cluster With All The Cluster API Related Custom Resources In The Interest Of Time So Instead Of Doing It So As I Mentioned Before These Are All The Various Namespaces The Core Namespaces Or Cappy System It's Responsible For Cluster Mission Mission Deployments And All Those Things Kube Admin Bootstrap Is For Bootstrapping The Nodes And Control Plane Is For Control Plane Related Components And Then Kappa Is Where The AWS Provider Related Implementation Would Be Part Of It Right And Then We Have Other Namespaces As Well Cappy Web Hook Is Where All The Core Controllers Web Hook Controllers Would Run And Cert Manager Is To Manage The Certificates For All Those Components That Would Get Prevision Right So In Order To Generate That SPIC In Order To Generate This SPIC Again Cluster Cuttle Is The CLI Tool To Interact With Cluster APA Specific Custom Resources So You Can And The YAML File Gets Generated Then You Can Use KubeCardle To Apply The Changes To This Management Cluster So Since I Have Initialized Kind With All These Now Kind Acts The Kind Running In My Local Machine Is Acting As The Management Cluster So I Can Interact With This Management Cluster To Go And Provision Workload Clusters On Top Of The Given Infrastructure Provider So And Then To Look At Some Of The Custom Resources Probably I Can Show You With The GUI Better So These Are The Various Custom Resources Right So We Saw It In The Speck Cluster AWS Mission Mission Templates Clusters And All Those Things Would Get Provision So When You Apply That Speck To The Management Cluster Right So Once You Apply That Speck To The Management Cluster And All The Various Controller Managers Watching Out For Those Custom Resources Get Notified And Go And Create Various Resources For Us On The Given Infrastructure Right So That Pretty Standard Stuff And 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 Then We Would Be With The Current Rees Of V1 Alpha 3 We Would Be Able To Upgrade The Cluster From One Gates Version To Another Version So For Example If I These Are All The Different Resources That You Would Get To See Once You Initialize The Local Cluster With All The Custom Resources And Then This Is Our Control Plane Component Right So If You Want To Upgrade This Control Plane Component From One Version To Another Version So As You See In That Speak As Part Of Q Barming Control Plane Component Kubernetes Version Is Part Of The Speck So This Is Running 1.17.3 So If You Have To Upgrade It To A Different Version Of Kubernetes Then You Can Make The Change And Then You Can Patch It And Then Apply To The Management Cluster Which Would Go And Do A Rolling Upgrade Of The Kubernetes Control Plane Node So In A Similar Way The Worker Deployment Right So It Will Go And Create Immutable Infrastructure Immutable Machines Right So In A Great Fashion For The Worker Notes So You Got Get Clusters With List The Cluster So This Is The Target Cluster That I Have Already Provisioned It Running On AWS And Then You Can Look At Various Mission Deployments And All Those Things As Well Right So 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 I'm Running One Worker Node And One Control Plane Component Here So All This Data So It's Again Using KubeCurdle You Can Interact With The Management Cluster To Look Into All These Different Custom Resources Right So That's On The Cluster API Side Right So To Quickly Summarize We Need And We Need Already Running Kubernetes Cluster On Any Infrastructure Provider And Then We Can Use Cluster Cuttle To Initialize All The Cluster API Related Custom Resources So Once Those Custom Resources Are Up And Running Then We Can Use Cluster To Generate That Cluster Spec Based On Our Requirement Depending On The Number Of Control Plane Nodes And Worker Nodes That We Need We Can Generate That Spec Spec And Then We Go Transition Over To Quickly Show You The Implementation Of Cluster API On The Private Cloud Side So I I Am Just Going To Spend Mindful Of The Time I Guess I Have How Much Of Time Maybe Five To 10 Minutes Max So Anyway To Quickly Show You Cluster API Implementation For V Sphere Infrastructure With The Latest Release Of V Sphere The Management Cluster Is Embedded Into The V Sphere Core Hypervisor Layer It So We Don't Need To Create A Separate Management Cluster To Control The Fleet Of Kubernetes Clusters So It's Been Part Of The Kubernetes Cluster It's Been Part Of V Sphere Core Hypervisor Layer It So What You Of Various Namespaces So The Workload Management Is Where The Supervisor Or The Management Cluster That Runs Along With The Hypervisor Layer And All These Constructs Are Same Right So For Example If An Operator Wants To Create A Namespace And Then Give Access To Let's Say A DevOps Engineer Or A Developer To Go And Provision Whatever They They Can Quickly Do It Through Namespace Right So They Can Create A Namespace So They Can Select A Specific Cluster So This Is Again V Sphere Cluster That Already Running Just Give A Namespace Name And Then Create So This Will Go And Provision The Namespace In The Management Cluster So Behind The Scene It Goes And Create A Kubernetes Namespace And At The Same Time It It Adds The Flavor Of All The V Sphere Related Management So Resource Pulling And All Those Things So What You See Here Is The Namespace View That Just Got Created On The Management Cluster And Then You Can Go And Add Permissions So If You Want To Give Access To This Namespace To Your Internal Product Team So In This Case I Have Already Created A Developer User Role Alpha Developer So I I I Choosing That Developer And I'm Going To Give Edit Access To The Developer So With Edit Access This Role Would Have Full Access On This Namespace Alone So They Will Not Get Access To Rest Of The Namespaces That Are Part Of The Management Cluster So Only The Top Of It Right So And Then We Can Add Other Storage Related Policies As Well Right So These Are The Various Storage Policies Available So I Want To Apply That Policy To This Namespace And In A Similar Way We Can Control CPU Resources Memory Resources Storage And All These Things At Namespace Level Right So Once We Do This On The Management Cluster Then The Developers Can Log Into This Management Cluster And Then They Can Go And Provision Guest Clusters Or The Application Clusters On Top Of It So To Show You How That Would Look Like So What We Have Done Is That We Have Created One More Abstract On Top Of Cluster API In Order To Simplify This Provisioning Part Right So We Can Well And Through This Custom Resource What We Have Done Is That We Have Just Simplified The Process Right So Through This Custom Resource We Would Be Account And Other Few Things As Well So You Will Be Able To Customize Networking And All Those Things Instead Of Instead Of Defining All These Different Specs To Provision The Workload Clusters You Can You Can Use This Custom Resource Called Tansu Kubernetes Cluster And Then Go And Create Kubernetes Clusters On Top Of Vsphere Right So And It Exposes So The Supervisor Cluster Understands This Custom Resource On The Vsphere Side So Once You Apply That Custom Resource To The Supervisor Cluster It Will Go And Provision The Needed Number Of Missions On Top Of Vsphere Right And At The Same Time So If You Still Want To Use The Cluster APA Related Specs To Go And Provision The Kubernetes Clusters You Can Generate That Cluster For Vsphere And Right So With This So That's What Pretty Much Wanted To Cover So Again From Slides Perspective It's To Give You A Perspective Of How The Whole Thing Works On Vsphere So On The Vsphere Side So On Top Of Cluster API We Have Created This Custom Resource So It And Finally The Output Is Provisioning All The Needed Infrastructure Related Resources And Then Turn It Into A Kubernetes Cluster Right So You Have The Choice So Either You Can Use This Custom Resource Or Cluster AP Related Resources As Well That's Pretty Much I Wanted To Share Any Yeah Thank You So Much Very Interesting Topic In Cluster API There's A Couple Of Questions Yeah From The Viewers Or Audience Whatever You Want To Call It First Question Is From Pakde Arif In Indonesian But I Will Translate Okay Basically This Cluster API In A Simple Explanation Is It An Automation Deployment For Kubernetes Cluster That Supports Any Platforms Whether It's Public Cloud As Well As Yeah So At This Yeah So At This Point Of Time As I Mentioned Before 12 Provider Implementation Are Being Actively Developed By The Community In Simple Terms It's To Use Kubernetes To Provision Kubernetes Clusters On Those Supported Cloud Providers Okay Second Question Zufar You Want to Take It From Maurice So From Maurice Manolo It Is The Question About Is Managing Kubernetes Cluster In The Public Cloud Is More Easy Rather Than On Premise Yeah Yeah It Is Addition To That With This Cluster API Does Managing Kubernetes In On Premise Environment easier Right So The Yeah So The Whole Intention Of Cluster API Is To Have A Consistent Unique Experience Irrespective Of The Clouds Right So Today If You Are Consuming The Managed Services From The Clouds Then It Would Be Managed By The Cloud Provider It So But If You Want To Run Your Own Version Of Kubernetes Right So Let's Say You Are Running A Specific Upstream Distribution Of Kubernetes In Your Private Cloud And You Want To Have A Consistent Distribution Of Kubernetes On Public Cloud As Well Then Cluster API Makes More Sense Right So With Cluster API You Will Be Able To Confidently And Consistently Deploy These Clusters Across Clouds And And It Simplifies The Whole Cluster Provisioning Process Right So You'll Have One Management Cluster In Your Private Cloud And Then You Can Create Feet Of Clusters Using That Management Cluster And A Similar Way You She's New To Kubernetes But She Has A Very Interesting Question So With Is It Possible To Set Up Clusters With The Worker Nodes Across Different Platforms Like For Example Nodes In Google Cloud Nodes In V Sphere Etc What Is The Question Sorry Is From Different Cloud Providers Like Like For Example The One Note Pull Is From V Sphere The Other Note Pull Is From Google Cloud Oh No I Don't Think So That's Possible Today There's No Infrastructure To Connecting All Yeah So I Guess It's Interesting To What Is The Use Case Currently When Bootstrapping The Kubernetes In AWS Or GCP We Use EKS Or GKE It Is Supported By Cluster API Or Still Using Q But Yeah So Cluster API In Fact Uses Q Admin For Bootstrapping But That's Part Of The Cluster API Specification Itself Right So We Don't Need To Explicitly Use Need To Use Q Admin To Create Those Clusters Rather When You Generate That Spec The Spec Generates All The Bootstrapping Related Details Right So Except That CNI Rest Of The Things Would Be Provision When You Apply That Spec To The Management Cluster And Post Once The Control Plane Component Is Hardening Hardening Like CIS Benchmark Using Cluster API You Would Be Able To Run All Those I Mean Like Tools Like Kube Bench You Would Still Be Able To Run End Of The Day These Are All Kubernetes Clusters Right But If You Want To Have More Control In Terms Of The Mission Image Itself Then I Don't Think So That Flexibility Is There As Part Of Cluster API So I Mean Future Why Not So You Will Be Able To Customize Those Resources As Well But Today You Can Leverage All Those Tools To Run It Against This Fleet Of Commissions Okay A Question From In The First Slide You Mention About Cluster Bootstrapping Can You Explain Can You Explain The Process Is More About So When You Create A Mission Right So That Mission Does Not Have Any Information About Where To Connect To Right So So If You Have Used Kube Admin In The Past Then Using Kube Admin So You Have An Agent That's Running On Every Worker Node That You Create And Then You Use The Of Your Control Plane Complance To Connect That Note Back To The Control Plane So That It Would Be Part Of Your Cluster It So Kube Admin Is Basically To Bootstrap Your Worker Nodes To Get Connected To The Control Plane Component It So And At The Same Time You Have To Do The Same Thing For Your Master Node As Well So This Is To Convert Any Naked Mission Into A Kubernetes Mission So You Have To Have That Conflict Right So That What Kube Admin Or The Kube Admin Controller Manager Is Responsible For So It Watches Out For Mission Events That Custom Resource Whenever A Mission Gets Provision Then The Bootstrap Config Information Is OK I Think We Are Running Out Of Time For The First Session Thank You So Much For Your Time Yeah Very Interesting Topic With The Cluster API Project Do you Want to Share Your Twitter Contact Or Any Other Context So That People Can Reach You They Want Sorry Is What's The Question Do You Want To Share Your Twitter Or Something Else Yeah So Should I Put It In The Chat Window Sure Yeah Thank You So Much Once Again Srinie Hope You Have A Good Time Here Yeah All Yeah I'll see you Again In Next Next Opportunities Sure Thank you Very Much Next Next speaker Bahasa Indonesia Lagi Oke Bahasa Indonesia Lagi Halo Pak Iya Halo So Jadi Selanjutnya Ini Dari Kawan kita Yang Tak lain dan tak bukan Sudah familiar Wajahnya dan akunnya Di Telegram Beliau ini adalah Zainal Abidin Atau biasa kita kenal Dengan Flatcar Sebelumnya malah Koros Ganti-ganti Telegram ID Kayaknya Jadi Mas Zainal ini Sekarang Bekerja Sebagai Sys Admin Head Di MNC Play Jadi pada Sempatan kali ini Beliau akan sharing Story tentang Interconnection Kubernetes Dengan Docker Iya Pak Silahkan Mas Zainal Oke Terima kasih Mas Giri Mas Zulfar Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat malam Teman-teman semua Saya akan mencoba sharing untuk Interconnection ke 8S dengan swarm Kubernetes dengan swarm Kita akan gunakan Flatcar Linux Flatcar Linux Defaultnya Udah Bawa Clustering Design Mereka punya Rocket container Untuk running HCD dengan Flannel Jadi kalau kita bisa bikin Flatcar Linux Cluster Kita udah Udah punya Clustering engine Linux Tanpa Kubernetes Ataupun swarm Nah kalau misalkan kita Enable Docker swarm Dari Docker init Kalau terjadi Overlap seperti gambar Di bawah Itu Kurang bagus Bisa sih Tapi kurang bagus Karena Kubernetes tidak tahu swarm Swarm tidak Juga tidak bicara Bahasa Kubernetes Jadi kalau Bisa erbutan resource Impactnya nanti bisa crash Terus Kalau misalkan seperti ini Bisa juga Kita bikin Satu node Swarm Di node yang lain Kubernetes cluster Ada beberapa IP Beberapa subnet Misalkan mereka sama-sama Same subnet Kalau misalkan Slash 24 Yang 128 Pertama Kubernetes 128 berikutnya Swarm Itu juga bisa Tapi nanti Terpisah dia Separated Jadi dia gak bisa Interkoneksi Ini juga Kurang bagus Kita maunya Dia interkoneksi Maunya yang Seperti ini Jadi ada Cluster Kubernetes Ada cluster swarm Berbeda Beda IP Beda IP Satu subnet Tapi dia bisa Interkoneksi lewat DNS mask Terus nanti Si swarm juga Bawa kubelet Sama kubeproxy Kubeproxy Buat Enable IP VS Kubeletnya Buat Allow Akses Resource Kubernetes Dia itu Via PEM nanti Jadi si swarm Gak pakai token Rencananya sih Seperti itu Kayak gitu Nanti Ini Flatcar Secara singkat Dia dapat cluster Tanpa Kubernetes Ataupun swarm Kita Boleh balik ke Cluster aja Sambil lihat sekalian Kalau misalkan Yang abu-abu swarm Yang ini Kubernetes Jadi kalau kita Kita lihat Tadiin dulu Seperti aneh Kita lihat disini Kalau misalkan HCD naik Kita dapat lihat HCD ada 123 Ini bukan Leader ya Ada Salah satu dari mereka Harusnya ada leader Nah ini Ini leadernya True Dia sebagai leader Sebagai HCD leader Nanti kalau kita Lihat disini Runningnya Bukan Jadi HCD running Kalau di Flatcar Bukan dengan Docker container Tapi pakai Rocket container Saya pakai Satu HCD Dua HCD proxy GRPC proxy Maksudnya GRPC proxy Dua HCD Satu Satu Flanel Flanelnya masih yang 011 Tapi gak apa-apa Disini Ini swarmnya Tapi belum Belum dinaikin Sisi Sormnya Oke Jadi dengan Bantuan HCD sama Flanel Kita sebenarnya Sudah punya Cluster Tapi HCD nya Gak ada apa-apa Tadinya Sebelum jadi Flatcar Waktu masih di CoreOS Kita punya Orchestration Engine juga Namanya Apa ya Namanya Fleet Namanya Fleet Tapi fleetnya Juga deprecated Karena Somehow Belum bisa HTTPS Baru bisa HTTP Jadi Waktu HCD Ngeluarin HTTPS Si fleetnya Gak ngikut Developmentnya Akhirnya Dia deprecated Kita fokus ke Kubernetes Ini kan Ini udah HTTPS Splitnya Gak ngikut Reflate Deprecated Oke Yang Agak ribet Disini kita harus Enable Flanel Untuk pakai HCD API-nya Yang versi 2 Versi 3-nya Belum Capable Tapi Gak tau juga Kalau yang versi 0.12 Latestnya Flanel 0.12 Kita pakai Beberapa DNS Ada DNS Di dalam Host Ada Cube DNS External DNS Ada Core DNS Kalau kita Lihat Kita pakai Octane Octane Suka agak Lambat Kita pakai Core DNS Sebagai provider Nanti Provider Nya digunakan oleh Cube DNS Dan external DNS Lalu Lalu Sebenarnya untuk dashboard Juga pakai Bantuan Kubernetes Dashboard yang lama Udah deprecated Juga sih Tapi gak apa-apa Soalnya Saya bisa Lihat langsung Kalau misalkan Clusternya broken Kalau dari sini kan Susah nih Nah itu ada yang broken NFS Client Provisioner Tapi Interhadi Oke Agar bisa Interkoneksi Jadi di Core DNS Kita define Valuesnya Seperti ini Jadi kita enable Zone Zonenya itu Subdomain yang kita Gunakan Di perusahaan Atau Domain kita Terus kita Paksakan itu Dibawa Sama HCD Jadi Core DNS Akan bawa Informasi Domain Terus Dilewatkan Via HCD Jadi dia Ke setiap Cluster Karena HCD Kan harus Ke setiap Cluster External DNS Juga sama Dia pakai Jasanya HCD Buat Bawa Informasi Tentang External DNS Yang Dia provide Dockernya Harus Pakai Planel Untuk Bisa Interkoneksi Ke Kubernetes Jadi Misalkan Kalau Ada Ya udah Dockernya harus pakai Planel Biar dia bisa Interkoneksi Ke Kubernetes Resource Nanti Kalau bisa Demo Nanti kita Akan Tunjukkan Kalau Misalkan Superset Pakai Resource nya Kubernetes Case Nanti Seperti ini Kurang lebih GRPC Interkoneksi Dari Docker Ataupun Kubernetes Minion Ke Kubernetes Master Via HCD Kayak gitu Mungkin gambarnya Salah kali ini Aku juga Agak bingung Juga sih Oke Oke Jadi Si Docker Swarm Di installin Kubelet Sama Ke Kubernetes Proxy Tapi Dia Enggak Join Cluster Cek Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Disini Disini Ada Kubelet Services Sama Kubelet Proxy Services Tapi Dia Enggak Join Cluster Dia Enggak Boleh Join Cluster Biar Dia Sebagai Swarm Jadi Kalau ada Resource Di Swarm Enggak Ganggu Kubernetes Karena Kubernetes Juga Enggak Bicara Swarm Dia Bisa Nempatin Resource Apapun Itu Nanti Di Tempatnya Swarm Jadi Dia Boleh Pakai Kubelet Sama Qproxy Tapi Enggak Boleh Join Cluster Get Notes Si Swarm Enggak Ikut Ini Cuman Master Note 1, 2, 3 Dia Ada Swarm Disini Walaupun Dia Dengan Kubelet Sama Qproxy Tapi Dia Enggak Join Cluster Kubernetes Karena Saya Enggak Allow Dia Untuk Join Cluster Dengan Token Token Saya Enggak Pakai Itu Aje Untuk Ngelepas Dia Dari Kubernetes Sedemikian Sehingga Dia Boleh Maka Resource Tapi Dia Enggak Join Cluster Kayak Gitu Ide Untuk Database Terima Database Jadi Kan Kalau Di Docker Swarm Ini Masalahnya Deployment Gampang Tapi Database Susah Kalau Kita Pakai Host Pad Atau Kita Pakai NFS Kayaknya Kurang Perform Kita Maunya Sesuatu Seperti Rook Atau Safe Atau Longhorn Yang Distributed Storage Tapi Kalau Di Swarm Itu Belum Ada Kecuali Berbayar Jadi Kita Maunya Seperti itu Ide Jadi Kita Mau Konsum Terutama Database Database Di Kubernetes Aplikasinya Di Swarm Untuk Storage Kita Pakai Rook Rook Udah Naik Seharusnya Suka Error Dan Notifikasi Advanced Okay Lanjut Kita Kita Mau Gunakan Rux Storage Terutama Untuk Apache Airflow Jadi Kalau Misalkan Rook Itu Hanya Memberikan RWO Aja Read Write Only Enggak Read Write Many Jadi Untuk Dapat RWX Kita Pakai RWX Di Docker Swarm Nah Nanti Pakai NFS Client Provisioner Provision NFS Si Swarm Sebagai Storage Class Ini Rook Belum Lek Oke Jadi Seperti Itu Arkitekturnya Kurang lebih Seperti Ini Jadi Di Swarm Gak ada CubeCTL Karena Dia gak Request Token CubeCTL Cuman ada Di Minion Jadi Kayak Gitu Jadi Dia Join Cluster Ketika Kita Create Token Jadi Kalau Untuk Design Saya Si Design Kita Di MNC Jadi Kalau Misalkan Kita Execute Token Request Ke API Server Maka Kubernetes Minion Itu Akan Join Cluster Join Cluster Jadi Perlu Sekali Aja Manual Dan Dia Akan Selalu Join Karena Nanti Dia Akan Create Token Di Di PAD Dia Di PEM Sertifikatnya Sedemikian Sehingga Kalau Dia Shutdown Atau Nanti Recover Lagi Otomatis Join Cluster Ide Ini Seperti Itu Kita Bisa Demo Join Cluster Bentar 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 Kalau kita Restart Note 2 Kita Reboot Note 2 Apakah Dia Kelihatan Sempat Kalau Nanti Kita Shutdown Masih Ready Note 2 Oke Udah Up Nggak Kelihatan Kalau kita Shutdown Jangan Nanti Naikin Dari V-Sphere Agak Repot Kayak Gitu Ini Kalau Di Reboot Tadi Nggak Kelihatan Dia Harus Di Shutdown Cuma Nanti Repot Ya Sudah Kayak Gitu Untuk interconnection Kita enable Harus gunakan HCD HTTPS 643 Secure port Tetapi saya juga Kita juga allow Port 8080 Jadi kita bisa lihat Kalau misalkan dari sini Ya Kita juga open 8080 Untuk API list dari Kubernetes Ini enggak secure sih Cuman saya juga butuh ini Jadi kalau di sini kan Bilangnya tadi Harus open Secure port 643 Ini betul Ini digunakan untuk Kube CTL exec Kalau kita mau masuk ke dalam dari server Tetapi 8080 juga di allow Cuman restricted juga sih Dia dinat ke 127 001 Jadi sebenarnya Lumayan secure Dia dipakai buat Kita pakai ini buat 8080 Buat aplikasi-aplikasi Misalkan ada Ada aplikasi Dimana Readiness probe Ada readiness probe Ada health Apa yang terjadi ya Ada readiness probe Kadang-kadang readiness probe itu Nge-ping ke health-nya Aplikasi Misalkan Gravana Port 3000 Atau sebagainya Itu kadang-kadang Enggak mau Jadi kita perlu Ngasih dummy probe Ke aplikasi Yang butuh readiness Kita bisa pointing ke 8080 health Jadi ini Biasanya kita kasih ini Health Ready Sebentar Nah ini dia Biasa aplikasi-aplikasi Yang butuh Kita kasih probe Kesini aja Ini harusnya selalu oke Jadi responnya oke Nah kelihatan cepat ya Kayak gitu deh Oke Seperti itu Kalau untuk docker swarm-nya Kita pakai NFS NFS-nya punya Flight car DFNKH Kita bisa lihat Ada mount Kita pakai Devsdb Kalau devsdb Di kubernetes Dipakai sama Rook Kalau yang untuk swarm Dipakai NFS Seperti itu Rencana sih ada demo Tapi kayaknya Sangat disayangkan Kita ada broken NFS-d Sebentar Satu lagi Kalau dari sisi network Kita bisa Salah satu syaratnya Untuk bisa interkoneksi Adalah Kalau misalkan HCD Jadi sebenarnya Docker swarm Sama kubernetes minion Kalau di flight car linux Atau core OS Dia itu sebenarnya adalah Mereka itu HCD proxy Sebenarnya HCD proxy Yang HCD master itu adalah Kubernetes Kubernetes master Tapi saya disini Kubernetes master juga Menggunakan Kubelet Jadi dia bisa Bisa running Running pot Kalau kita eksekusi sesuatu Dia bisa running di Kubernetes master Banyak yang bilang jangan Tapi Saya lakukan itu Kita bisa lihat disini Ini Ini node satu Ini kubernetes master Node satu Node dua Node tiga Ini lapan dua Punyanya swarm Jadi setiap node Melihat ini Jadi kalau kita If config Ini Kita punya Dia bikin virtual Ethernet Untuk setiap Setiap Docker apps Yang ada Jadi untuk Maintain QoS bandwidth Ini kan IP flanelnya 244.14 Kalau kita lihat 244.14 Oh iya Ini punya node dua Berarti Nah Kalau misalkan Kita dari Node kita Ngelihat lain Via network Itu kita Ngelihatnya flanel Flanel satu Ini ada flanel Tetapi Ada satu yang docker Yang docker ini Adalah node kita Jadi node itu Sendiri pakai docker Sedangkan Dia lihat yang lain Nol Flanel Gitu Soalnya Kalau kita lihat disini Flanel itu Sama docker Subnetnya hampir sama Cuma yang ini network Si docker host Dot satu Kayak gitu Jadi kalau misalkan Dia bisa melihat Setiap host Dia bisa interkoneksi Via flanel Oh Oke Seperti itu Tadi kita Coba ribut Tapi gak kelihatan Ini Belum bisa demo Kayaknya ini Kita ada Broken NFSD Dia gak listen Aku gak bisa Gak bisa NFS Client Kalau kita lihat dari Octen NFS Client Provisioner NFS Client Provisioner Setiapnya gak bisa Mount NFS Dari Swarm Bukan karena Gak bisa interkoneksi Karena NFSD Nya bermasalah RPC Start di servicenya Aku masih bisa Belum solve Ini kemarin ada Isu NFS 2-3 lockingnya Gak bisa Kirain karena Safe kemarin Tapi safe-nya kita Eh karena longhorn Longhorn kita udah Disable Kita pakai rook Tapi ternyata Masih Masih gak bisa Jadi mohon maaf Ini demonya Demonya Masih belum bisa Rencananya sih Mau demo NFS Client Provisioner Dan sebagainya Tapi Masih Masih belum bisa Mohon maaf ya teman-teman Limitasinya Kalau misalkan Kita running Flatcar Linux Di production Ini aku running Production Untuk Implementasi VMware WeSphere Kita pakai WeSphere-nya 6.5 YSXI Limitasinya Adalah Kita gak bisa Delete Kubernetes Minion VM Karena ada Metadata Longhorn Ataupun Rook Jadi kalau Misalkan Mau Di-delete Yang udah ada Di install Rook-nya Kalau misalkan Gak ada backup Nanti Rook-nya Berkurang Jadi misalkan Kalau Ini udah nyala Belum ya Rook lama Kalau misalkan Kita punya Kapasitas Per Node-nya Tertentu Nanti Jadi berkurang Dia Dan itu Gak bisa Fix Kalau Kita create Kita masukkan Ke Vsphere lagi Node yang sama Itu akan Join cluster Join Kubernetes Minion cluster Tapi Rook-nya Nanti Gak 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 Jadi dia Gak Join Cluster Rook Tapi kalau Join Cluster Kubernetes Iya Rook-nya Lagi Gak 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 Oke Terus Limitasi Yang lain Kita gak Bisa Update At CD Flanel Kubernetes Version Hampir Semua Static Kalau Di Flatker Linux Semuanya Static Tapi Untuk Kalau Untuk Sem Self-sense Certificate Itu bisa Dia rotate Si Flatker Rotate Sendiri Dia bikin Tapi kalau Untuk Yang lain Binary Itu Stay Static Jadi kalau Kita mau Upgrade Kita Scratch Everything Terus Recreate Cloud Config Terus Bikin Dari Awal Solusinya Setiap VM Kita harus Backup Kita Backup Daily Kalau Misalkan Ada Vim Di Infra Bisa Pake Vim Atau Pake Punyanya V Sphere Bisa Juga Untuk Backup Tiap VM Untuk Nyelamatin Metadata Dari Longhorn Atau Safe Yang Digunakan Oke Sekian Terima kasih Mohon Maaf Demonya Kurang Lancar Nih Gak Bisa Banyak Demo Saya Oke Oke Terima Kasih Pak Zeno Yes Disini Ada Beberapa Pertanyaan Yes Oke Pertanyaan Pertama Dari Almas Moh Tadi Ini bisa saya klik Oh Gak Gak Bisa Pertanyaan Adalah Swarm Not Swarm Ini Atau Swarm Cluster Itu Ditrate As A Pod Atau Node I Bukan Sebagai Pod Dia Sebagai Node Node VM Aja Kalau Kita Sebentar Si Swarm Ini Dia Dia Hanya Dia Sebagai Node Aja Sebagai Mana Swarm Iya Dia Sebagai Salah Satu Node Di VM Aja Di VMware WSphere Jadi Bukan Sebagai Pod Kalau Dia Mau Jadi Pod Kita Harus Enable Token Jadi Request Kube CTL Ke API Server Kayak Gitu Oke Pertanyaan Kedua Dari Negeri Coding Apa Alasannya Masih Menggunakan Docker Swarm Apa Tujuan Docker Swarm Diintegrasikan Dengan Kubernetes Ini Sendir Kemarin Kemarin Kita Ada Kesulitan Buat Use Case Impact Untuk Aplikasi Terutama Untuk Visualization Kita Mau Pakai Apacet Superset Amari Dash Itu Redash Kalau Kita Cari Untuk Implementasi Via Kubernetes Untuk On Prime Bukan Yang Via Services Kalau Di Cloud Itu Agak Aku Kesulitan Nemuin Aplikasi Untuk Mungkin Ada Yang Bisa Atau Mungkin Aku Masih Gagal Kali Jadi Ide Nanti Superset Sama Redash Itu Di Swarm Terus Nanti Post Gray Cluster Dan Redis Di Kubernetes Dengan Persisten Volume Tapi Nggak Sekedar Itu Yang Bikin Aku Maksa Swarm Biar Pakai Resource Kubernetes Sebenarnya Ada Yang Lain Ada Namanya Thyspark Kalau Kita Lihat Sedikit Thyspark Itu Sebenarnya Gara-gara Ini Gara-gara Pink Cap Dia Punya Thyspark Jadi Yang Yang Bikin Thied Db Pink Cap Itu Dia Bikin Hybrid Solution Buat Dia Sebenarnya Bikin Distributed MySQL 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 Distributed Ini sebenarnya Daerah Kompetitornya VTES Kalau Mungkin Ada Yang Pernah Nyobain VTES Mas Zufar Pernah Bikin Ada Bloknya Kalau Masalah Nah Jadi Si Pink Cap Bikin Distributed MySQL Ditulis Pakai Golang Juga Tetapi Dia Storage Engine Dia Misah Dia Pakai TyKB Nah Kalau Dari Kubernetes Site Kita bisa Pink Memberikan Ini Kita Bisa Dideploy TyDB Dengan TyKB Di Kubernetes Tetapi Dia Nggak Ngasih TySpark Spark Sparknya Itu Dari Solusi Berbayarnya Pink Cap Jadi TySpark Ini Butuh Resource PD Cluster PD Ini HCD Dan Dia Butuh Ke TyKB Nah Jadi Untuk Saya Sebenarnya Mau Pakai Kita Mau Pakai TySpark Via Swarm Akses TyDB Di Kubernetes Ide Ini Dari Ini Cuma Nanti Berkembang Untuk Aplikasi Aplikasi Yang Misalkan Kalau Kita Ngelihatnya Deployment Ribet Atau Terlalu Sulit Buat Kubernetes Kita Bisa Misahin Aplikasinya Diswarm Persisten Volume Di Kubernetes Kalau Bisa Misalkan Kalau Seperti Itu Gimana Mas Zufa Oke Ada Pertanyaan Lain Dari Pak De Arief Untuk Database Apakah Memang Lebih Bagus Atau Rekomen Di Install Diswarm Daripada Di Kubernetes It So Enggak Harus Kalau Database Harus Di Kubernetes Dekomendasinya Jelas Karena kan Distributed Storage-nya Hanya Di Kubernetes Enggak Diswarm Itu Justru Kan Keterbatasan Kita Kalau Mau Pakai NFS Bisa Tapi Nanti Dia 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 Dedicated Satu Note Dipakai Rame-rame Dan Dia Juga Nge-locking Walaupun NFS 4 Jadi Nanti Congestionnya Akan High Kalau Pakai Gluster FS Masih Ada Masalah Untuk Flatcar Linux Belum Support Gluster Atau Belum Official Rexray Diswarm Juga Bermasalah Buat Drivernya Jadi Kalau Diswarm Itu Sebenarnya Masalahnya Untuk PVC Persistent Volume Untuk Database Khususnya Jadi Tidak Rekomendasi Kalau Menurut saya Saya Tidak Setuju Kalau Misalkan Kita Bikin Database Diswarm Untuk Naik Production Kurang Lebih Baik DB Sebisa Mungkin Di Kubernetes Kayak Gitu Oke Pertanyaan Dari Saya Bagaimana Komunikasi Antara Docker Sron Ke Kubernetes Apakah Itu IP Base Karena Kita Kan Sharing Flannel Atau Pakai Service Discovery Kubernetes Ini saya Lihat Ada Beberapa Slide Membahas Tentang DNS Iya That's Yep Bentar Iya Benar Dia Sebenarnya Pakai Fungsi DNS Bentar Kita Kasih Lihat Sedikit Jadi Kayak Gini Ini Kayak Gini Ini Mas Zufar Ini Yang Pas Depends On Ini Asit Cluster Default VVC Cluster Local Ini Kubernetis Ini 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 Adalah Kube DNS Kubernetis Jadi Kalau Misalkan Sebenarnya Docker Swarm Ini HCD Proxy Nah Si Kubernetes Walaupun Kubernetes Master Ataupun Minion Dia Kalau Minion Nya HCD Proxy Kalau Master Nya HCD Master Walaupun Apapun Itu Kalau Dia Ada Kube DNS Dan Pasti Ada Kube DNS Di Setiap Node Kubernetes Master Ataupun Minion Dan Dia Akan Resolve Nanti Ini Sayang Banget Ini Dia Akan Resource Punya Kubernetes Ini Punyanya Zalando Untuk Postgres Cluster Ini QDB Ini Replacement Redis Jadi 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 Dia Cross Ini Aplikasinya Tra Ini Superset Superset Supersetnya Diswarm Tetapi Resource Yang butuh Persisten volume Di Kubernetes Ide Seperti Ini Berarti Komunikasi Antara Kubernetes Ke Docker Sram Juga Pakai Service Discovery Si Kubernetes Ada Domain Tentu Yang Dimapping Ke SQL DNS Betul Jadi Kalau kita Aku buka Cloud Config Satu Kalau kita Lihat Disini Diswarm Sebenarnya Dia Di Inject Untuk QPNS Tapi Di Di QBlet Nya Bentar Aku kasih Lihat Kalau kita Lihat Yang Swarm 10 100 Nah Jadi Di Dalam QBlet Aku Nggak Ngasih Tahu Dia Kita Ada Salah Satu QBlet Config .yemo Aku Ngasih Tahu Sebenarnya Nanti Kesini Ke 10 100 10 0 Ini Juga Udah Didefine Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari QBlet ETC Resolve Ini dia Ini Punyanya Si Kubernetes Ini Ini Kube DNS Ini Bisa Begini Apabila Hostnya Ini Dengan DNS Mask Jadi Setiap Host ini Harus Di Instalin DNS Mask Ini Running Via Docker Ini Nggak Pakai Rocket Container Dia Di Docker Jadi Kita Kita Semacam Open Kita Open Link Buat Ini Walaupun Ini Dia Nggak Punya IP Ini Tetapi Karena Aku Ada Qproxy Makanya Di Swarm Juga Buto Qproxy Biar Dapat Interface Ini Aku Dapat Interface IPVS Kan Bisa Pakai IPVS Atau Apa Ya Atau Lagi Itu Apa Itu Kalau Di Kubelet Kalau Nggak IPVS Pakai Apa IP Tables Yes Correct Jadi Kalau Kita Enable Qproxy Di Docker Swarm Kita Dapat ETH Untuk IPVS Sedemikian Sehingga Kita Kita Bisa Akses Punyanya Keep DNS IP Agak Susah Ya Oke Menarik Oke Pertanyaan Mas Jadi Dua pertanyaan lagi Ya Dari Mas Azhar Prabudi Izin Bertanya Konsiderasinya Apa Database Dianotasikan Di dalam Cluster Apa Nggak ada Kendala Sejauh Ini Ketika Ada Kebutuhan Kursus Atau Kejadian Yang tertentu Yang menyebabkan Kehilangan Data Kalau database Di cluster Biar Kehilangan Data Di mana Caranya Betul Kita juga Ada concern Walaupun Kita running Production Bukan Buat Daily Operation Mainly Kita hanya Pakai Untuk Big data Team Sebenarnya Buat Bantu Mereka ETL Juga Tetapi Kan Kalau Misalkan Kita Di kubernetes Di kubernetes Dengan Postgres Cluster Nah Postgres Ini Kita Mappingin Juga Pakai Airflow Ke Bare Metal Kita Jadi Di vspir Kita Kita Ada Kita Sediain Postgres Lain Di sana Postgres Yang Di install Manual Ubuntu Kosongan Kita Bikinin Skima Yang sama Dan Kita Daily Kita Backup Ke VM Bare Metal Di vspir Jadi Walaupun Kita Punya Yang Kita Konsumsi Yang Dipakai Sehari-hari Dari kubernetes Cluster Tapi Dari Data Di kubernetes Cluster Kita Backup Juga Ke VM Bare Metal Untuk Nyelamatin Datanya Jadi Kita Agak Worry Juga Via Airflow Jadi Kalau Misalkan Kita Dump Manual Itu Kan Akan Jatuh Di Kubernetes Spot Itu Mesti Dibawa Ke Host Dari Host Baru SCP Ke Bare Metal Dari Bare Metal Di Restore Sebenarnya Bisa Seperti Itu Atau Kalau Misalkan Mau Automate Kita Pake Pentaho Atau Semacam Airflow Kita Interkoneksi Dari Postgres Di dalam Kubernetes Migrate Postgres Di dalam Bare Meter Vispear Untuk Backup Oke Pertanyaan Terakhir Dari Vicky Firman Shah Saat Interkoneksi Kubernetes Dengan Swar Apakah Ada Dapat Performance Aplikasi Dibandingkan Tanda Mas Swar Wow Susah Kalau Sampai Sekarang Untuk Performance Degradation Belum Ada Walaupun Memang Ada Perbedaan Antara Kalau Misalkan Di Kubernetes Kalau Kita Tidak Pakai Capping Resource Misalkan Kita Tidak Nentukan Utilisasi CPU Dan Memory Maka Kubernetes Akan Menggunakan Best Effort Nah Best Effort Mungkin Saya Kurang Mengerti Yang lain Bisa Lebih Jawab Untuk Matrix Kalkulasi Jadi Tidak Exceed Beberapa Nilai CPU Tertentu Atau Memory Mungkin Kubernetes Lebih Baik Sedangkan Swarm Behavior Dia Itu Use Everything Jadi Kalau Kita Deploy Superset Itu Maka Semuanya Kalau Kita Tidak Ada Dia Kalau Tidak Salah Habis Effort Kayak Gitu Mas Zufar Kalau Swarm Oke I'm not Sure About Docker Swarm Karena Belum Pake Docker Swarm Jadi Kalau Aku Karena Worry Apakah Swarm Ini Punya Capability Seperti Kubernetes Untuk Capping CPU Memory Oleh Karena Itu Kita Make Sure Aja Kalau Kita Implementasi Di Swarm Itu Node Yang Udah Di Install Aplikasi Tertentu Misalkan Kita Pake Superset Di Sana Atau Airflow Itu Jangan Di Install Yang Lain Kita Bikin Label Aja Di Swarm Worker Jadi Untuk Make sure Aja Takutnya Untuk 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 Implementasi Deployment Aplikasi Di Sana Lebih Mudah Itu Aja Pertimbangannya Dan Kalau Untuk Takut Resource Dan Degraded Performance Kita Pastikan Best Practice Aja Install Aplikasi Untuk Setiap Node Itu Satu Aplikasi Aja Itu Terakhir Terakhir Dari Just Humans Interkoneksi Ini Apa Ada Bottleneck Di Bagian Network Bottleneck Nggak Ada Kalau Kita Lihat Di Ini Ini Dia Jadi Docker Swarm Dan Kubernetes Dia Sama-sama Menggunakan Virtual Internet Yang Berbeda Ini Ada Berapa Kalau Di Docker Swarm Kita Lihat Kalau Kubernetes Sudah Kebanyakan Ini Aku Udah Install Beberapa Ini Kalau Di Swarm 1 2 3 4 Kita Bisa Lihat Dari Portainer 2 2 2 30 Sebentar Kalau kita lihat disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita ada 6 aplikasi running di Ya sebenarnya sih harusnya 1 Cuman 6 gak apa-apa sih tergantung juga Kalau kita lihat si flanel Flanel itu maintain bandwidth 1, 2, 3, 4, 5 Eh gak nyampe ya gak nyampe 6 Ada yang gak nyampe 6 Cuman 4 Performance untuk bandwidth sih Dia guarantee harusnya virtual internet Yang ke arah kubernetes Diberdasarkan jumlah Docker apps yang diimplementasi Sampai sekarang sih Oke gak ada isu untuk Performance issue Degraded sampai Misbehavior kayak gitu Belum sih Belum Karena interkoneksinya sendiri Menggunakan flanel ya Pak Antara kubernetes dan Betul Jadi kalau di flatcard Kita sangat dependen dengan HCD dan flanel Yang running di rocket container Dan dia itu via system D Jadi kita confidence Itu dibawa sama operating system Harusnya sih gak impact layer 7 Untuk application Mudah-mudahan sampai saat ini sebelum Betul Mas Zufar Oke itu pertanyaan terakhir Mas Giri What next The quiz Oke Terima kasih Pak Zeno Yuk sama-sama Tentang presentasinya Jadi selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu Kita ada quiz Yang akan di host oleh Irwan Mana Irwan Fotonya Ya dia Gue nyalain kamera dulu dong Wan Apa Bentar-bentar Ada note dari firmware Ada note dari firmware Sama ada master Ya silahkan Silahkan Oke jadi Sistem quiznya Nanti ada beberapa pertanyaan Ada sekitar 10 pertanyaan Nanti siapa yang bisa jawab Silahkan Cepet-cepetan Jawab di live commentnya Di comment youtube nya Pertanyaannya simpel-simpel aja Ini langsung mulai aja Jadi Yang menentukan Pemenangnya gimana tuh Ada time Nanti Siapa yang jawabannya Paling Paling bener duluan Dia yang menang Jadi 10 pertanyaannya Satu pertanyaan Cuma satu pemenang Oke Ada Waktu gak Untuk Satu pertanyaan Misalkan Dikasih waktu Satu menit Enggak Jadi setelah satu pertanyaan Dan ada yang Bener Itu langsung Ganti pertanyaan Yang lain Oke Oke Kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan yang pertama Wan nyalain kamera Nung Wan Bentar-bentar Sebelum tidak ready Bentar Oke Oke Pakai laptop Pakai laptop Pertanyaan pertama CNCF Merupakan Singkatan dari apa CNCF Merupakan singkatan Dari Admin yang menang Gak boleh Ini admin Gak boleh jawab Gimana sih Gimana jaga Ganti pertanyaan Oke oke Kita ganti pertanyaan Kita ganti pertanyaan Udah ada tuh Yang jawab tuh Paling awal Mas Tio Oke Mas Tio Oke Oke Masuk ke pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Sebutkan Tiga proyek Graduated Dari CNCF Sebutkan Tiga proyek Graduated Dari CNCF Ini gak bisa komen Sebutkan Tiga proyek Graduated Dari CNCF Bede yang menang Bede yang menang Bahri Kirom Final Prometheus Kubernetes Ini gak keluar disini Wait a second Oke Bahri Selanjutnya Oke Next Oke Pertanyaan ketiga With Flannel Is they doing it? Eh Iya Flannel Oh Oh Wait a second Next Next The next Mas David Ya mas David Yang bener Helm Promises Lupa Bentar Helm udah Graduated kah? Udah 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 Yang menang Bahas Lanjutnya Tahun Sebutkan Dengan spesifik Tanggal Bulan Dan tahun Ulang tahun Kubernetes Kalau gak tau ya tahunnya aja lah Udah Ulang tahun Kubernetes Saya gak tau First commitnya First commitnya Terus gue gak tau First commit itu First commit Kubernetes Oke Mantap Yang dapet Ini Muhammad Ridwan Firman Shah Ada tanggalnya Muhammad Ridwan Gak ada tanggalnya Kan katanya Tondong Gimana tuh Kalau yang itu Gimana juri Irwan Ini Kalau berdasarkan Sama tanggalnya Rata-rata Salah semua sih Gimana Yang bener Yang bener Yang bener Muhammad Ridwan Oke Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Oke Nah Tanyaan keempat Oke Tanyaan keempat Apa kemanjangan Dari sertifikasi CKAD 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 Apa kepanjangan Apa kepanjangan Zeha Zeha Ini Setifat Kubernetes Application Di blog Perbenar Oke Entap Oke Pertanyaan kelima Apa nama project Pertama Dari Kubernetes nama sebelum Kubernetes, nama initial project banget first commit kayaknya oh, board 2 winner, azar prabudi oke, 5 pertanyaan terakhir, pertanyaan ke 6 minicube minicube cyborg apa arti angka 8 pada k8s? apa ini? gampang itu pak apa oh ini nih, ada nih yang bener masyum Abdul Jabar mana? masyum Abdul Jabar masyum Abdul Jabar masyum Abdul Jabar project apa? banyak harusnya banyak pak bebas yang mana aja terserah oke, bebas yang mana aja luar satu nih bahir bahir kalau ada yang udah menang gimana nih? kenapa? kalau ada yang udah menang gimana nih? oke, Baril Kiro menang lagi oh nggak nih oke, yang menang Baril Kiro main? iya oke, cool next next pak yang ke 8 bentar pak oke pasti yang teknikal oke oke apakah objek deployable yang terkecil pada kubernetes? apakah objek deployable yang terkecil pada kubernetes? gampang banget gampang banget ini Mbak Ril Kiro pelan yang udah menang kita ambil yang kedua deh wih udah pelan-pelan ini yang udah terus ngejawab lagi nanti hadiah sebelumnya di disqualifikasi aja di reverse oke yang menang berarti Fahmi Duzul ya? ya Fahmi Duzul ya oke ini yang dapat dicatat kan? dicatat-catat oh, saya catat koin dua lagi ya? oke, dua pertanyaan terakhir dua pertanyaan terakhir bagaimanakah perintah helm untuk menginstall chart bernama application 1? kenapa ini dimasukin tadi udah bebas lawan bebas biar lebih teknikal oke oke udah-udah ada yang jawab yang mana nih? yang kedua kan? restu hakiki ini restu hakiki yang satu oh iya yang kedua berarti eh pertanyaan terakhir ya? eh tadi baru tadi udah menang tadi Arief udah-udah pak saya catat disini gak ada sih ada di yang ini di yang image yang yang share itu ini pertanyaan terakhir bentar tolong dibantu eh yang di mana? di stream art oke eh nah itu birs itu oke pertanyaan terakhir siapa nama ambasadur CNCF yang berasal dari Indonesia? Zufardia Ulhag impossible yang penting pertanyaan jawabannya Zufardia Ulhag aneh 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 yang jawab oke 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 ada yang jawab pot dong pot kekuatan nama apel mas huple too atuh aduh oke udah sepuluh silahkan diumumkan yang dapat siapa aja lu mau share screen gak wan? share screen wan? Udah bentar disampiin dulu Yang merasa menang Nanti tolong hubungi Zufar atau Irwan Untuk ngirim alamat Jadi nanti hadiahnya dikirimkan ke alamat Masing-masing Kalau di Jakarta Gak-gak Di seluruh Indonesia Ini pemenang ya Eh, share screen lu dong Ini lagi pas Kontaknya lewat telegram boleh mas Ada yang nanya kontaknya lewat mana Lewat telegram Oke, jadi ini pemenangnya Mana share screen lu? Oh iya, belum chat Sorry Jadi ini pemenangnya Gedein pak Yang atas atau yang bawah? Dua-duanya Sepuluh orang dipilih dari Yang penanya Sepuluh orangnya lagi dari yang pemenang wish Hmm, oke Pasan senanya deh Oke Jadi buat nama-nama yang ada disini Bisa ngotak Mas Zufar Mungkin Atau saya Di chat juga Oke, oke Oke, selamat yang buat Selamat buat para pemenang Mudah-mudahan masternya bisa berguna Mas Didit gak jadi jawab Oke, terakhir Sebelum ditutup Terakhir sebelum ditutup Ada beberapa pengumuman Kita baru saja menutup penerjemahan Kubernetes dokumentasi Mileshot ketiga Jadi total sudah ada 150 halaman Yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Ada 60 kontributor Yang sudah kontribusi Terima kasih Dan tiap bulannya Ada sekitar 8 ribu pembaca Di Kubernetes.io Dan juga di masa pandemi ini Ada Mungkin ada Ada beberapa Teman-teman yang sudah Membutuhkan kerjaan Dan Ada company-company yang masih hiring Kita bekerjasama dengan B-Tech Foundation Ada website Cari kerja.b-tech.id Jadi buat yang ingin membantu Teman-teman yang terkena Terkena lay off Atau lain-lain Langsung di PR aja ke sini Ada beberapa yang memang Sudah mendapatkan kerjaan kembali Dan beberapa Masih buka penawaran kerja Bisa di PR ke cari kerja di Teknota ini Kita bantu teman-temannya di masa yang sebelumnya Oke yang terakhir Buat yang belum join Join telegramnya T.me T.me slash Kubernetes Indonesia Meetup Groups-nya Di sini Dan terakhir Meetup Artifatnya ada di GitHub Repo GitHub Di sini Dan terima kasih banyak Buat teman-teman atas waktunya Terima kasih buat para speakers Jangan lupa mencuci tangan Sampai jumpa di Meetup Bulan depan Oke Terima kasih Thank you Terima kasih